Halo Earth, welcome back with me and this Datsun Panther Ya, and we are the Earth Isuzu Datsun Panther Nah gitu Jadi, ini si mobil ekstrim kita nih, si punya Alan, udah beres Pertama dari mesin dulu, kemarin kita udah rapihin Kemarin Alan ngirimin boss pump-nya alias pompa diesel-nya tuh Sama injektornya digedein kemarin Udah dipasangin lagi semua, udah rapih semua Terus untuk warna kita tetep ikutin kemauan Alan nih Jadi gak dirubah, udah kepasang semua Nanti tinggal kita cek untuk nyalanya segala macem Nanti setelah body-body beres dulu Karena takutnya mengganggu gitu ya Tapi untuk mesin sih, kemarin udah dipasangin semua Udah nyala semua, tinggal nungguin tangki Tangki belum dipasang Nanti pasang tangki dulu Habis pasang tangki, kita coba nyalain mesin Beres Pasti udah kepasang semua, ini super touch ini udah dipasangin lagi Super touch udah, tinggal ini nanti radiator segala macem Masukin lagi ke labung sadangannya segala macem Udah adi deh Terus saya ini airsas, selang-selangnya juga udah disiapin Nanti ada beberapa yang pengen gue ganti selangnya Karena selang airsasnya ini kurang aman ya Jadi takutnya nanti lagi belaknya Itu kan gak lucu gitu Nanti kita cek selang airsas juga Oke, terus untuk ini, fender udah kepasang juga Lover fendernya kita kayak-kaya rocket bunny Or rocket woodchess Gitu, tapi ini desain kita sendiri juga Ini kita hidden hardware Biar lebih rapi aja, lebih clean Soalnya takutnya nanti ada baut-baut Lupa senjuci Sela-selanya gak dilap, nanti jamuran sayang banget gitu ya Jadi kita hidden hardware Terus ini bumper, customnya juga udah jadi Lampunya, pake lampu pedasun Lipsnya kita bikin custom lagi Dan kita bikin emang, ini rata sama body aja Gak keluar lagi, karena kita mau expose bannya Biar keliatan bannya tuh lebar gitu ya Terus nanti, udah ini Kita langsung naikin ke lift Pasang tangki Fixin airsas semua Pelek dicet Cakep, udah mantep Sama BBK ya BBK kayaknya harus dicet lagi gitu Oke, terus untuk pintu Pintu akhirnya udah beres juga nih Kita kemarin cari pintu lagi yang baru Terus kita rubah Nah ini udah pasang semua ya Bisa buka tutup say Jadi Ini kita bikinin frame customnya lagi Dari frame standarnya kita potong-potong Karena apa? Karena ini atapnya udah di chop top Chop topnya lumayan ya Kemarin ada sekitar segini nih Jadi di mobil, oh pendek banget Gitu Jadi ini udah Dan Sudah tertutup sempurna guys Kanan kiri ya Yang kirinya juga udah Bentar, ini gue tutup dulu Biar gak kotor Masalahnya mesin head on nih Gak boleh kotor Gak boleh kotor Gak boleh kotor Lebih dipake harian lah Dan lebih proper ya Dan ini ketutup juga Sempurna guys Gitu Oke Mungkin ini sedang sempit, sorry ya Untuk fender belakang juga udah Dibikinin Kayak depan juga modelannya Dan ini kita expose ban lagi Depan belakang Dan ini air source nya kita lagi coba ya Dari kemarin Kita isi angin ya Manual Dan untung aman banget Gak ada bocor ya Jadi nanti tinggal kita bikin kema pot Keluar disini Oke Jadi nanti atap Asap hitam Cumi-cumi Favorit Anak diesel Keluar disini Warp Warp Gitu Dan bak ini juga udah kita charge semua Udah rapih banget Udah clean Dan ini tetep karbon Ini tetep karbon Terus nanti kita tinggal Orang kaca ini juga Yang belakang nih udah gede Pasang jok segala macem Nah mobilnya tinggal dikit lagi ya Intinya ini tinggal kita Dempul-dempul nih Dempul tipis Sambar diketokin lagi Yang gak rata Dempul tipis lagi Nanti ini kita tutup Karena nanti spionnya disini Seperti dasunnya Jadi Udah keren banget Ini sunroof juga udah dipasang lagi Pake cold blue Jadi ya overall Untuk hard Apa ya Pekerjaan kerasnya udah beres semua Tinggal kita Melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Seperti dempul Terus Mesin gitu-gitu Pokoknya tinggal detail-detail Yang di-chat tinggal ini Sama ini Kemarin gue rubah lagi Karena Garisnya gak sesuai nih Jadi kita kotok lagi Sama akan bentuk Jadi ini Udah straight body line Anjay Bahasanya Oke terus ini juga Udah kita pasangin nih Handle Engsel standarnya Jadi nanti Mesin juga bukanya standar aja Karena ya Ini mobilnya mau dibikin proper banget Karena ya Kontes-kontes sekarang juga udah Mulai mengarahnya ke proper semua ya Udah jarang kontes-kontes yang ekstrim gitu Udah jarang banget Jadi ini kita pengen banget Bikin mobilnya Proper Kayak pintu Bukanya udah manual Udah standar ya Yang tadinya Ini Buka pintu aja Udah pake remote Ini udah Bisa pake handle lagi Jadi gak repot Terus tadinya juga Kamesin ini Pake motorized Bukanya Gitu Udah Kita standarin udah Manual lagi aja Gitu Kali nanti kita kasih Hydraulic Hydraulic kamesin Jadi bukanya ceng Gitu Udah kayak mobil Eropa Gitu guys Gitu Oke Jadi menurut kalian gimana nih Before afternya Sebelum yang Masuk kesini nih Sama ini sudah Kira-kira Bagusan gimana Karena kemarin Vendernya segala macem Kita udah ubah semua Bentuknya nih Gue pengen Ini mobil bener-bener Proper ya Gue pengen banget Bisa masuk Pas mau kontes gitu Mau kontes proper Mau kontes Yang kayak kontes Segala bisa masuk Tuh Bisa gitu mobil ya Speknya ada Tapi Extreme Spek ada Tapi gak Lebay Gitu Gue pengen di mobil ini Begitu Yang gue terapin gitu ya Mudah-mudahan Sudah terwujud Jadi Dan bisa dipake harian sih Gue pengen di mobil ini Mobil tuh Sejaranya gila banget Soalnya ini Gue dulu kontes di Semarang juga Mobil ini dulu Yang bawain Sperpat-sperpat Alias Kayak Pajangan-pajangan Kayak Pager Kayak apa Segala macem Tuh Dulu mobil ini Sebelum akhirnya Si Alan-nya Si Alan Bener sih namanya Si Alan gitu ya Si Alan Si Alan-nya nih Jazz-nya laku Alian dulu kontesnya Pakai Jazz Jazz RS Laku Akhirnya Dia masukin ke semua nih Si keprok nih Habisin Pokoknya nih Duit Jazz berapa Habisin Dan udah Ngelebihin harga Jazz Si modifnya Ini gila banget Ini makanya Untuk Panther Yang masih berbentuk Panther Maksudnya Belum berubah Jadi Kayak mobil lain banget Gitu ya Yang sampai Dibikin Double Cabin Yang kayak apa Segala macem Ini Cukup ekstrim banget ya Walaupun memang Gue liat Ada juga sih Panther jadi Hammer Gitu ya Panther jadi apa Ada juga Cuman Untuk Yang dibilang Masih bisa harian Ini mobil masih bisa harian Gitu Dan menurut gue Ini Panther paling gila Yang buat harian Jadi Gokil banget Apalagi nih Masih mau dibikin Lebih proper lagi Dengan spek-speknya Yang kayak BBK Supercharts NOS Airsas Segala macem Ini bener-bener Impian anak-anak Stance gitu Punya spek kayak gini ya Mobil lu stance Tapi Kok gak stance ya Kalau stance bukan gaya Stance bukan gaya Jadi Anak-anak yang suka fit Man suka slam Suka Ya pokoknya Mobil-mobil Miring-miring Gebrak-gebrak tanah Ini impian banget Kayak impian gue dulu Pokoknya Mobilnya Airsas Mobilnya punya turbo Apa Supercharts Joknya Recaro Sunroof BBK Pelag agresif Hehehe boy Ya kurang apa lagi Gitu udah Semua yang gue pengen Ada disini Mas Tirnardi Aduh gila Ada yang di mobil Beneran Gokil Bokoknya Lan Itu sadis Lan Karbon-karbon Gitu ya Ini juga nanti Mau ditambahin Aksen-aksen karbon lagi Dan audionya Di persimple juga Karena kemarin Audio yang di dalam Yang di tengah itu Bikin mobilnya Jadi Sebenernya bisa Satu Tiga Lima What Dua sama empat Itu gak disentuh Gitu Karena mentok Sama box Audio Jadi Satu Men Tiga Men Mobilnya Makanya yang gue bilang Ini harus dibikin Proper banget Karena Ya sebenernya Mobilnya bisa dipake Gitu Sayang banget Kalau kemarin-kemarin Harus di towing Gitu kan Oke Jadi gitu intinya Ini pintu udah beres Mesin udah beres Kita tunggu nanti Update Speknya lagi Setelah Udah kita chat-chat Semua Nanti kita test ride juga Kita bikin B-roll sebagus-bagusnya Video sebagus-bagusnya Dan gue ngejar Akhir tahun ini Mobilnya Beres Gitu Doain ya guys Karena alan tanggal 8 Ada konteks Gitu Oke Jadi mungkin Itu dia topik Ini dulu Ini penternya begini Gimana menurut kalian Kalian bisa cek juga Foto-fotonya di Earth Premium Atau cek sejati Instagram Kita linknya disini Jangan lupa juga Like, comment, dan subscribe Dan Earth Industry Sama Earth Motok lain Selagi ngadain giveaway Gere-gerean Kalian cukup beli baju Kelipatan 50 ribu Dapet Satu nomor undian Buat menangin Free Repain Motor gratis Untuk lebih jelasnya Langsung cek aja Di Instagramnya Earth Industry Atau Earth Motok lain Oke Jadi This is our topic Thank you for watching And be the best on Earth See you guys Make it up